Penyanyi dangdut Lesti Kejora trending di YouTube lewat lagu Bukan Cinta Biasa. Lagu sebelumnya dikenalkan Siti Nurhaliza. Ternyata, istri aktor Rizky Dilar itu memiliki alasan mendawur ulang lagu itu. Dia mengaku sebagai bentuk cinta kepada Siti Nurhaliza. Memang, single Recikla yang dinyanyikan Lesti Kejora pun banyak didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya sang penggemar. Sehingga membuat lagu itu viral. Lesti Kejora menyampaikan bahwa proses awalnya adalah ia sendiri yang ingin merecikle lagu Bukan Cinta Biasa milik Siti Nurhaliza. Kenapa Recikle lagu itu? Karena bentuk kecintaanku kepada Datuk Siti Nurhaliza. Aku ngefans banget sama beliau, kata Lesti Kejora ketika ditemui di Studio Entek Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis, 5 Oktober 2023, malam. Lesti menyampaikan, lagu Bukan Cinta Biasa juga sangat disukai suaminya, Rizky Dilar. Kemudian, mereka meminta ke label untuk mendapatkan izin ke Siti Nurhaliza, untuk dirinya melakukan Recikle. Ia udah bilang ke label di mana menyanyikan ulang lagu Bukan Cinta Biasa dengan versi Lesti. Label akhirnya berusaha dan ternyata Lesti mendapat kesempatan itu, ucap wanita berusia 24 tahun tersebut. Alasan Lestiani merecikle lagu Bukan Cinta Biasa, lantaran sangat familiar dan banyak sekali orang yang mengetahuinya. Begitu dikasih kesempatan itu Alhamdulillah bersyukur senang banget. Begitu dikasih kesempatan dan dikasih izin nyanyikan ulang lagu ini, ungkapnya. Lesti Kejora pun tak mau melewati kesempatan yang ia dapat, bisa merecikle lagu Sang Idola. Sehingga ia menyanyikannya dengan baik. Kayak bismillah mudah-mudahan dengan versi ini banyak yang suka, ujar Lesti Kejora. Lantas bagaimana kabar Siti Nurhaliza kini? Sampai kini, Siti Nurhaliza masih eksis di dunia menyanyi. Bahkan terbaru, Siti Nurhaliza merilis album baru. Hal ini dipromosikannya melalui akun Instagramnya CTDK, album Deluxe Cities dari Dato, seri Siti Nurhaliza yang telah lengkap 12 buah lagu kini sudah boleh didengari dan dilanggan di seluruh platform digital. Dia juga masih menjalani hidupnya sebagai seorang istri dan ibu. Sejumlah momen bersama suami dan anak juga kerap dipostingnya. Nah, ada yang menarik, beberapa bulan lalu. Nisa Sabian mengunggah foto bersama Siti Nurhaliza yang sama-sama berhijab seperti dirinya. Postingan Nisa Sabian berama Siti Nurhaliza di Malaysia itu seketika ramai dikomentari oleh Netter. Diketahui sejak diisukan jadi orang ketiga dalam rumah tangga Ririe Virus dan Ayu Sabian, Nisa Sabian sudah jarang muncul di layar kaca televisi. Namun karirnya sebagai seorang penyanyi bersama grup Sabian Gambus masih terus berjalan hingga kini. Baru-baru ini, darah 24 tahun itu sukses mengejutkan Netter karena unggahannya di Instagram. Setelah lama tak ada kabernya, Nisa Sabian memposting sebuah foto bersama perempuan berhijab yang dinilai Netter begitu mirip dengannya. Bahkan keduanya dipuji cantik dan disebut seperti kembar karena saking miripnya. Sosok yang berfoto dengan Nisa Sabian dan disangka kembaran sang penyanyi adalah Siti Nurhaliza. Belum lama ini, Nisa Sabian dan grup Sabian Gambus berkesempatan untuk silaturahmi ke kediaman Siti Nurhaliza saat mereka berkunjung ke Malaysia. Melalui unggahan Instagram, kedatangan Nisa Sabian dan rombongan ke Malaysia untuk promo ke beberapa radio yang ada di sana. Tentu saja momen foto bersama tak dilewatkan Nisa Sabian saat bisa bertemu dengan penyanyi legendaris tersebut. Dalam foto, Nisa Sabian terlihat mengenakan kemeja putih longar berwarna putih, yang kemudian dipadukan dengan jilbab coklat. Terima kasih telah menonton!